Salam pinggir lapangan Kali ini kita bertemu dengan Widodo Cahyono Putra Legenda Tim Nasional Persija dan Petrokimia Putra Berbincang Tentang awal karir Dan perjalanan Kepelatihannya sekarang Kita bertemu dengan Mas Wid Buca Cilacap Cilacap atau Bumiayu Cilacap Cabupaten Cilacap Tapi lahir di Merkong Bakatnya Ditemukan Wartagusuma Mantan stopper Tim Nas Prapiala Dunia Waktu itu Masih SMA Waktu itu saya sekolah di Semea Semea Yusudasso Kelas 3 Kebetulan ada Tarkam Di daerah Jawa Barat Saya kan di perbatasan itu Masuk Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Majenang itu ikut? Ikut Kabupaten Cilacap Oh masih Masuk Jilacap Tapi di Merkongnya sih Sebetulnya saya tinggal Tapi waktu sekolah Saya ikut kakak di Majenang Nah ada Tarkam Di Tasik Malaya Waktu itu Berempat dengan kakak saya Main di Tasik Malaya Dan Nyampe ke final Dan disitu saya Banyak cetak gol Yang di turnamen itu Kebetulan pas Turnamen ada Kak Wartagusuma Melihat Terus ditawarin Ke warna adu Ceritanya begitu Waktu itu langsung diterima Atau Nyesekan sekolah dulu Masuk Jawa Tengah Saya menyelesaikan sekolah dulu Sampai tiga bulan Selesai Nah kebetulan Yang ditawarkan kan Saya sama kakak saya Kakak saya duluan Ke warna adu Saya menyusul Setelah lulus Langsung saya menyusul ke sana Waktu itu di? Fluid Masuk Jawa Tengah Waktu itu Ombesnya Di Fluid Cuma latihannya Di Petak Singkian Petak Singkian Amarkasnya UMS Kan UMS sama warna agung Kan Dr. Endang Wittarsa Itu kan satu ini Oh ya betul-betul Salah satu pelatih legendaris Indonesia Mas Saya bersyukur Bisa ke warna agung Meskipun ya Timnya hidup Juga segan Matipun gak mau Gitu Tapi disitu saya Ya udah jalan ya Ketemu seorang pelatih Yang memang Menurut saya Tingkat disiplinnya luar biasa Sehingga saya Terdidik mungkin Dari disiplin itu Sampai sekarang itu Ya Melihat kepada Dr. Endang Wittarsa Kelantih saya Tapi masuk Klub Galatama Langsung kan sebuah kejutan Mas Witt Mas Witt belum pernah ikut Istilahnya Pela Suraten PSCS Belum Bahkan saya Gak pernah Sekolah sepak bola Gitu Otau tidak Oh Karena kakak-kakak saya Udah Udah main bola dulu Sering diajak Gitu Kampungnya apa Mas Witt Kampungnya Daerah Mergo Ciawitali Kecamatan Dari Kampung Maten Silacan Di Di Warnakung Berapamu sih Mas Witt Saya Masuk itu Tahun 90 91 92 Akhir Baru ke Petrofimia Saya masuk 90 Awal 89 90 Terus Masuk di Timnas 91 Piala dunia Peralimpik Yang main di Surabaya Terus Desembernya Ikut si 91 Dan Mas Pertama Berarti Sebuah anugerah Maksudnya Memain dari Kampung Gak pernah ikut Klub Perserikatan Remaja Juga Enggak Ketika Dipanggil Timnas Main di Warnakung Cetak Berapa Kul Waktu itu Mas Waktu Itu Saya Belum Sempet Banyak sih Ikut Main di Galakamanya Baru Berapa Terus Karena Usianya Mudah Mungkin itu Ya Peralimpik Kan di Bawah 21 Saya Sehingga Dipanggil Saya Menangkatannya Haji Santoso Dita Waktu itu Dan Di Warnakung Kebetulan Ada Beberapa Momen Saya Bisa Mencetak Akhirnya Saya Dipanggil Ke Peralimpik Dari 91 Habis Peralimpik Lanjut Kompetisi Ketika Habis Juara Atau Habis Peralimpik Tawaran Banyak Mas 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 Dibilang Dibilang Anak Baru Saya Harus Memantapkan Dulu Prestasi Saya Dasar-dasar Fondasi Saya Untuk Menjadi Seorang Pemain Besar Itu Harus Dimantapkan Dulu Dan Waktu itu Saya Dikasih Tahu Oleh Asisten Saya Bahwa Dokter Hendang Pernah Berbicara Saya Menjadikan Anak Ini Menjadi Pemain Timnas Saya Juga Tahu Saya Saya Dengar Itu Ya Syukurlah Kalau Memang Saya Bisa Kesana Tapi Itu Tidak Mudah Makanya Dari Itu Saya Berusaha Sekeras Mungkin Di Sisi Sisi Habis Selesai Latihan Ada Jam-jam Kosong Itu Saya Manfaatkan Untuk Latihan Sendiri Karena Dimens Itu Banyak Fasilitas Ada Hall Untuk Pasing-pasing Untuk Capping-capping Terus Ada Bola Gantung Untuk Hedding Terus Ada Lapangan Disitu Ada 50x40 Bisa Shooting-shooting Jadi Dimens Banyak Fasilitasnya Sebetulnya Ada Barbel Juga Disitu Meskipun Waktu Itu Dari Semen Tapi Itu Kita Manfaatkan Jadi Waktu Luang Itu Saya Manfaatkan Alasan Pidah Ketika itu Warna Gung Pidah Ke Bengkulu Atau Memang Sudah Waktunya Pidah Waktu Itu Waktu Itu Memang Warna Agung Kan Gak Punya Lapangan Gak Punya Homebase Waktu Itu Diminta Ke Bengkulu Dan Setelah Setelah Bengkulu Selesai Dia Kembali Lagi Ke Jakarta Nah Kemudian Pond Bengkulu Minta Pemain-pemain Dari Warna Agung Waktu Itu Pond Ke Berapa Kalau Enggak Salah Di Jakarta Jakarta Waktu Itu Jakarta Dan Saya Masuk Ke Dalam Squad Meskipun Line Up Tidak Pernah Tim Tidak Pernah Tapi Saya Masuk Di 24 Itu Menurut saya Peratasi yang Bagus Dari Atmosphere Itu Kan Saya Bisa Merasakan Pengalaman Oh Jadi Begini Akhirnya Saya Pelajari Itu Dan Terus Saya Kerja Keras Akhirnya Saya Bisa Masuk Ke Tim Tim Para Olimpi Habis Itu Ke SIGIM 91 Dan Mendapatkan Juara Paling Berkesan Itu Ya Menurut saya Berkesan Karena Saya Pertama Masuk Tim Senior Dan Disitu Banyak Berbicara Dalam Istilahnya Saya Bisa Menyumbangkan Gul Beberapa Gul Dan Mendapatkan Dali Emas Ketika Itu Dilatih Anatoli Polisi Sangat Berat Luar Biasa Latihannya Kalau Menurut Logika Sekarang Itu Pasti Tidak Mas Sekarang Dari Pagi Pagi Bangun Jam 6 Jam 5 Udah Latihan Sampai Jam 9 Jam 9 Jam 10 Sampai Jam 12 Latihan Lagi Di hall Terus Nanti Jam 3 Sampai Jam 6 Latihan Lagi Di lapangan Jadi Dalam 3 bulan Itu Hampir 3 Kali 3 Bulan Persiapan Satu Bulan Setengah Itu Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Bahkan Latihan Pun Saya Kira Gunung Pun Dia Di lapangan Itu Sebagian Sebagian Lagi Di alam Untuk Daya Tahan Tapi Dengan Begitu Kita Berhasil Ya Memang Secara Permainan Kita Tidak Enak Ditonton Tapi Secara Tenaga Fisik Kita Kuat Dan Akhirnya Yang Terpenting Mas Kemudian Keputusan Memilih Petru Padahal Ketika Itu Kan Klub Kaya Bandung Raya Pelita Mungkin Arseto Itu Kan Ikut Mungkin Meminang Mas Kenapa Pertimbangan Ketika Petru Yang Klub nya Tidak Terlalu Besar Medioker Ya Karena Petru Waktu itu Mengambil Pelatih Almagum Bang Roni Pati Nasarani Dan Bang Riz Dianto Nah Akhirnya Dia Ngajak Saya Karena Menurut Saya Mereka Mereka Mentor Saya Di Warna Jadi Saya Ikut Beliau Melatih Di Petro Akhirnya Saya Pindah Ke Petro Kim Masih Galatama Pindah Ke Petro Masih Galatama Waktu Itu Bukan Pas Tahun Finalis Itu Tahun Kedua Berarti Ya Itu Tahun 94 Oh Saya Sudah Sudah Satu Tahun Di Petro 94 95 Kan Itu Ganti Pelatih Itu Almagum Andi Teguh 94 95 Itu Kita Ke Finalis Kita Kalah Sama Persib Bisa Betah Lama Di Petro Mas Widang Sampai Tahun 99 Mas Widang Memang Karakter Saya Orangnya Saya Tidak Bukan Tidak Suka Tapi Kalau Di Satu Sisi Disitu Sudah Merasa Betah Saya Tidak Kemana Mana Dan Petro Pun Ini Kan BUMN BUMN Itu Jelas Ini Tim Jelas Dari Segi Apapun Mereka Pasti BUMN Ini Istilahnya Gajian Istilahnya Tepat Waktu Tidak Nunggah Kan Di Isu Isunya Kan Jaman Segitu Banyak Yang Nunggah BUMN Cari Klub Yang Pasti Gajinya Mas Tapi Di Petro Juga Selama Di Petro Tim Saya Ya Tim Sampai Saya Pindah Ke Persija Tahun 90 28 Di Usia Yang Sudah Lumayan Senior Mas Mas 28 Pertimbangan Apa Mas 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 Bila Betah Sosana Petro Pasti Kemudian Ke Persija Itu 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 Juga Imas Dari Almarhum Bang Roni Waktu Itu Pindah Kan Habis Itu Kan Dia Megang Lagi Beberapa Tahun Kembali Lagi Ke Petro Pindah Lagi Ke Persija Ditawarin Bang Bang Riz Bang Riz Bang Roni Juga CS Jaman Manajernya Jidisa Tapi Persija Akhirnya Bisa Merasakan Juara Tahun 2001 Saya Juara Saya Kembali Lagi Ke Petro 2002 Dan Juara Lagi Dan Memutuskan Pensiun Di Petro Setelah Degradasi Mas Ya 2004 Ya 2004 Itu Saya Memutuskan Untuk Pensiun Ya Setelah Kan Sebagai Pemain Juga Saya Waktu itu Asistennya Bang Mudari Ya Kudus Mudari Karya Asisten Dan Bangun Pergi Saya Didapuk Memegang Tim Langsung Melatih Kepala Mas Ya Padahal Saya Belum Cukup Waktu itu Tapi Saya Didapuk Dari Manajemen Oleh Direktur Supaya Megang Tim Karena Tinggal Pertandingan Tinggal Putaran Kedua Pertandingan Akhirnya Ya Karena Saya Belum Pengalaman Akhirnya Turun Dan Waktu itu Petro Juga Kurang Intens Untuk Mengurusi Klubnya Waktu itu Karena Mungkin Pak Arifin Tafib Banyak Ngomongnya Sebanyak Dicurangi Ini Tapi Akhirnya Saya Di Gradasi Terus Akhirnya Saya 2004 Menggantungkan Sepatu Tapi Saya Sudah Menjadi Asisten 2005 2006 Akhirnya Saya Menjadi Asisten Terus Tafib Persijak Setelah Itu Mulai Ke Banyak Klub Ya Habis itu Saya Kursus Kursus Meneruskan S&C B Dan Terus A Dan Sekarang Akhirnya Bisa Menjadi Apro Sempat Menangani Timnas Mas Saya Timnas U21 Sampai Di Pinal Waktu Piala Asana Kemudian Sekarang Keputusan Menangani Habis Persita Yang Liga Satu Kemudian Mas Bayangkara Bali Menangani Liga Dua Ya Kalau Saya Inilah Sepak Bola Kita Kita harus Siap Dimanapun Dan Kapanpun Dan Apapun Ini Liga Dua Saya Juga Pernah Di Persita Liga Dua Membawa Persita Naik Ke Liga Satu Nah Saya Berharap Dengan Deltras Ini Saya Juga Berharap Bisa Bersinergi Deltras Ini Karena Ini Juga Punya Akademi Ya Akademi Bersinergi Dengan Akademi Dan Nanti Pemain-pemain Yang Akademinya Yang Dilati Oleh Duspahi Ada Beberapa Pemain Bisa Naik Ke Deltras Karena Membangun Tim Itu Tidak Mungkin Instan Saya Kepingin Deltras Ini Terus Berkembang Pelan-pelan Menjadi Besar Jadi Tahapan Tahapan Itu Mesti Harus Dilangui Biasanya Kan Orang Kepingin Dari Tahapan Yang Kecil Pengen Meloncat Ke Yang Besar Nanti Kalau Yang Besar Karena Dana Enggak Ada Akhirnya Turun Lagi Saya Kepingin Kayak Di Persita Waktu Itu Persita Dari Dari Kecil Dulu Membangun Training Ground Terus Dia Bisa Naik Pada Tempat Nah Rencana Deltras Ini Juga Begitu Membangun Training Ground Di Belakang Akademi Ini Supaya Kita Ada Beberapa Bahkan Baik Akademi Maupun Deltras Ya Syukur Kalau Memang Naik Itu Adalah Suatu Bonus Bagi Saya Tapi Saya Akan Usaha Kesana Dalam Perjalanan Mas Yang Disebut Tadi Salah Satu Yang Berpengaruh Besar Adalah Mendiang Almarhum Pak Dokter Ya Dokter Endang Mitarsa Dan Tentu Juga Almarhum Andi Teguh Bagaimana Dia Membangun Sebuah T Kalau Dokter Endang Mitarsa Bagaimana Membangun Seorang Pribadi Karakter Kalau Almarhum Andi Teguh Bagaimana Membangun Sebuah T Jadi Saya Beruntung Mendapat Beberapa Pelatih Saya Pernah Menjadi Asisten Alvid Riddle Van Polen Bambang Murdiansa Ribi Keltos Terus Almarhum Dini Dulu Pernah Asing Asing Pernah Dilatih Juga Sama Polusin Polusin Jadi Beberapa Ilmu Banyak Yang Saya Dapat Makasih Mas Witt Ya